Nah, bagaimana rumus untuk cosine similarity, untuk cosine similarity rumusnya, ya, misalnya kita mencari cosine similarity dari Cos antara B dan G Itu adalah, nah ini pakai rumus yang sudah Anda pelajar di SMA, P dot I per besar P, kalikan besar I Nah, seperti itu, P dot I, bagi besar P, kali besar I Nah, bagaimana contoh pengerjaannya, ya, misalnya saya punya data P, P nilai atributnya adalah, misalnya, 1, 1, 1, 3 Seperti itu, ya Terus, Ki Ki 2 5 Nah, tinggal kita masukkan, ya, ini 1, 3, dot 2, 5 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4 Kemudian, untuk besar P, besar P mudah saja ya. Cara menghitung besar P adalah nilai atribut-atribut dari P, kita kuadratkan, terus di jumlah, kemudian di akar. Jadi, besar P di sini. Besar P, 1. 1, angkat 2, ya, P, komponennya adalah 1 dan 3, 1 kuadrat, plus 3 di kuadrat, kemudian kita akar. Nah, itu adalah besar P. Nah, tambangannya ya. Kalau besar Q. Bagaimana? Nah, untuk Q, atribut pertama 2, atribut kedua 5, atribut pertama kita kuadratkan, ya, plus atribut kedua kita kuadratkan. Nah, seperti ini hasilnya. Itu menghitung besar Q. Ya, kemudian untuk menghitung P.Q yang di atas ini, nah itu mudah sebenarnya ya. elemen-elemen data atau elemen-elemen faktor yang jajar ini, kita kalikan, kemudian di jumlah. 1 kali 2, 1 kali 2, plus 3 kali 5. Nah, seperti itu. Untuk menghitung dot-nya, ya. Nah, seterusnya bisa Anda hitung sendiri hasilnya, ya. Saya harap Anda bisa memahami caranya. Nah, kemudian ada juga versi atau variasi dari cosine similarity, ya, yang dinamakan extended jacat coefficient, ya, extended jacat coefficient. Untuk extended jacat coefficient, itu rumusnya hampir sama, ya, antara P dan Q, itu P dan Q. Anda sudah paham cara menghitungnya? Ya, ini sudah paham menghitungnya, ya. Tinggal dimasukkan saja. Terus, besar P dikuadratkan. Nah, kalau besar P dikuadratkan, cara menghitungnya sama dengan, hampir sama dengan ini, ya, yang cosine similarity tadi, tetapi tidak usah diakar. Contoh, misalnya P nilainya 1, 3. Besar P dikuadratkan, 1 kuadrat plus 3 kuadrat, tanpa akar. Nah, patut diingat bahwa simple matching coefficient, kemudian jacat, kemudian cosine similarity, maupun tanimotor ini, atau extended jacat, itu merupakan matrix similarity. Artinya, nilainya makin besar, itu maka makin mirip, ya. Nah, kalau makin kecil, itu makin tidak mirip datanya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan korelasi, ya. Tetapi korelasi ini agak berbeda dengan similarity maupun dissimilarity, ya. Kalau korelasi, itu lebih condong digunakan untuk menyatakan hubungan antara dua variable, ya. Contoh, misalnya antara jumlah jam olahraga per minggu dengan tingkat kebugaran. Itu kan dua variable, ya. Jadi, jumlah jam olahraga per minggu dan tingkat kebugaran. Kalau di kira-kira, itu kan kemungkinan antara jumlah jam olahraga per minggu dan tingkat kebugaran itu kan ada hubungannya, ya. Bagaimana kira-kira hubungannya? Kalau yang satu naik, yang lain juga naik. Orang yang jumlah jam olahraganya itu lebih, maka dia lebih bugar. Nah, kalau kita ingin membuktikan itu, kita cari data, ya. Misalnya data 100 orang. Kemudian kita tanya, berapa jam seminggu dia olahraga. Kemudian kita ukur tingkat kebugarannya. Terus kita cari, apakah untuk orang-orang tersebut, antara jam olahraga, jumlah jam olahraga per minggu dengan tingkat kebugaran, ada korelasi atau ada hubungannya. Nah, caranya bagaimana? Tadi kita mencari hubungan antara dua atribut, ya. Nah, misalnya atribut pertama itu adalah P. Atribut kedua adalah Ki. Misalnya P adalah jumlah jam olahraga per minggu. Kita hitung ke sini, di sini, ya. Min P itu rata-rata. Jadi misalnya kita punya 100 orang, ya. Nah, kita tanya, berapa jumlah jam olahraga per minggu untuk 100 orang tersebut, kita rata-rata. Nah, itu min P, ya. Kemudian kita hitung juga standar deviasinya. Standar deviasi dari jumlah jam olahraga. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus ini, ya. Masing-masing nilai dari 100 nilai itu dikurangi minnya, kemudian dibagi standar deviasi. Kita mendapatkan P, K, aksen. Ya. Kemudian Ki. Ki adalah tingkat kebugaran. Misalnya kita ukur, kemudian kita skalakan dalam angka. Hasilnya dari 100 orang itu kita rata-rata, kita cari standar deviasinya. Nah, kemudian untuk tiap nilai data, itu kita kurangi dengan min, dibagi dengan standar deviasi. Jadi ini nanti menghasilkan 100 data. Untuk contoh kita tadi. Nah, ini juga 100 data. Untuk menghitung korelasinya bagaimana? Kita hitung P, aksen, dot Ki, aksen. Jadi di dot product. Bagaimana cara menghitung dot product? Nah, itu sudah kita bahas tadi. Di cara menghitung cosine similarity. Gampang, ya. Gampang. Angka yang jejer itu nanti dikalikan terus di jumlah semua. Bagaimana menafsirkan hasilnya? Korelasi plus. Jika variabel satu nilainya naik, variabel dua juga naik. Jadi kalau hasil akhir nilai korelasinya itu lebih dari 0, maka artinya kalau variabel pertama nilainya naik, maka variabel kedua nilainya juga cenderung naik. Jantung antara jumlah jam olahraga per minggu dengan kebugaran, itu kalau saya duga korelasinya itu plus, ya. Karena apa? Kalau jumlah jam olahraga naik, maka nilai kebugaran itu naik. Jadi itu cara pertama menafsirkan korelasi. Kalau negatif, hasilnya negatif. Jadi nilai ini bisa negatif. Bisa negatif, ya. Kalau negatif artinya apa? Kalau variabel nilainya naik, variabel kedua cenderung turun. Misalnya, apa? Antara atribut tingkat konsumsi dengan saldo tabungan. Nah, kalau tingkat konsumsi naik, kan saldo tabungannya itu cenderung turun. Nah, antara dua-duanya, kalau kita hitung pada banyak orang, misalnya 100 orang, saya cukup yakin itu akan menghasilkan korelasi negatif, ya. Kalau yang satu naik, satu turun. Yang ketiga, nilai korelasinya 0 atau mendekati 0. Kalau korelasinya 0 atau mendekati 0, itu tidak ada hubungan. Terima kasih. 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 Terima kasih.